Hai, semoga hari ini semua baik, sehat dan lancar. Dengan mendengarkan audiobook ini, Anda memanfaatkan waktu dengan bijaksana bersama SoftSkill Upgrade. Saat ini kita akan membahas buku yang berjudul Diferensiasi atau Mati? Karya, Jack Trout dan Steve Rifkin. Faktor apa yang membuat perusahaan atau produk menonjol di pasar yang semakin kompetitif dan global? Itulah pertanyaan yang diajukan Jack Trout selama 30 tahun sebagai konsultan di perusahaan Fortune 500. Tirani pilihan Membedakan produk saat ini lebih menantang daripada waktu lainnya dalam sejarah. Saat ini, rata-rata supermarket menyimpan 40 ribu item merek atau SKU. Angka itu hanyalah sebagian kecil dari perkiraan 1 juta SKU yang tersedia di Amerika. Namun, hal yang paling menarik adalah rata-rata keluarga mendapatkan 80 hingga 85 persen kebutuhannya hanya dari 150 SKU, yang berarti ada kemungkinan besar 39.850 item lainnya di toko akan diabaikan. Apa yang mendorong pilihan adalah hukum pembagian, yaitu satu entitas yang dipecah menjadi segmen-segmen lain. Komputer, misalnya, pernah menjadi kategori sendiri. Namun seiring waktu, kategori ini tersegmentasi menjadi mainframe, mikrokomputer, PC, laptop, notebook, dan sebagainya. Pemrograman televisi pernah berarti program televisi jaringan, lalu dipecah menjadi beberapa segmen jaringan, independen, kabel, satelit, publik, dan sekarang video, streaming, berbasis komputer. Dengan begitu banyaknya persaingan, pasar saat ini didorong oleh pilihan. Pelanggan memiliki begitu banyak pilihan sehingga perusahaan yang tidak menangani setiap keinginan pasar akan kehilangan bisnis dan tidak akan bertahan. Mereka yang tidak menonjol akan kalah. Memang, perusahaan harus mengatasi diferensiasi dalam tiga cara utama. Satu, jika Anda mengabaikan keunikan Anda dan mencoba menjadi segalanya untuk semua orang, Anda dengan cepat melupakan apa yang membuat Anda berbeda. Dua, jika Anda mengabaikan perubahan di pasar, perbedaan Anda bisa menjadi kurang penting. Tiga, jika Anda tetap berada dalam bayang-bayang pesaing Anda yang lebih besar dan tidak pernah menetapkan perbedaan Anda, Anda akan selalu lemah. Ini adalah dunia yang tak kenal ampun. USP yang kabur dan perlu ditemukan kembali. Dalam bukunya Reality in Advertising, Roser Riff mendefinisikan konsep Unique Selling Proposition, USP. Satu, setiap iklan harus membuat proposisi kepada konsumen. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya memuji produk. Setiap iklan harus mengatakan kepada setiap pembaca, beli produk ini, dan Anda akan mendapatkan manfaat khusus ini. Dua, proposisi harus merupakan salah satu yang tidak dapat atau tidak ditawarkan oleh kompetitor. Itu harus unik, baik keunikan merek atau klaim yang tidak dibuat dalam bidang periklanan tertentu. Tiga, proposisi harus begitu kuat sehingga bisa menggerakkan jutaan masa. Ketika Riff menulis tentang menjadi berbeda, dunia adalah tempat yang lebih mudah. Persaingan global tidak ada, pada kenyataannya, persaingan nyata nyaris sebelum ada. Saat ini, banyak perusahaan memiliki angka penjualan yang mengerdilkan produk nasional bruto beberapa negara. 500 perusahaan global teratas mewakili 70% perdagangan dunia. Dan yang besar terus bertambah besar. Merger dan akuisisi adalah aturan hari ini dan pesaing lebih tangguh dan lebih pintar dari sebelumnya. Menurut Riff, untuk membedakan diri Anda dari pesaing, Anda harus menawarkan opsi yang tidak atau tidak dapat dilakukan oleh pesaing. Untuk melakukannya dengan sukses, Anda harus mengenali bagaimana pelanggan membuat keputusan berdasarkan diferensiasi. Psikolog telah menemukan empat fungsi yang membantu orang membuat keputusan ini. Intuisi, pemikiran, perasaan, dan penginderaan. 1. Membedakan dengan intuisi Kelompok ini menggunakan intuisi untuk berkonsentrasi pada gambaran besar. Mereka rentan terhadap strategi diferensiasi generasi berikutnya. Misalnya, ketika Advil memposisikan tablet ibuprofen mereka sebagai obat canggih untuk nyeri, mereka dengan sempurna membedakan diri mereka untuk menyasar kelompok ini. 2. Membedakan dengan pikiran Kelompok ini analitis, tepat dan logis. Mereka memiliki banyak informasi, seringkali mengabaikan aspek emosi atau perasaan, dan memperhatikan fakta suatu produk. Strategi pembeda BMW dengan mesin penggerak utama, dan diskusi tentang desain ergonomis dan kemampuan manuver cocok dengan kelompok ini. 3. Membedakan dengan perasaan Kelompok ini membuang analisis intelektual demi mengikuti preferensi mereka sendiri, kelompok ideal untuk dukungan pihak ketiga dari para ahli yang terlihat dan terdengar nyata. Kampanye pilihan ahli Miracle Grow adalah strategi perasa yang sempurna. 4. Membedakan dengan penginderaan Kelompok ini melihat hal-hal sebagaimana adanya dan sangat menghargai fakta dan detil, dan kemampuan untuk menempatkan sesuatu ke dalam konteks. Strategi diferensiasi kepemimpinan Hertz adalah program hebat untuk kelompok ini, yang menerima klaim bahwa perusahaan adalah yang terbaik. Menemukan kembali USP Terlepas dari pendekatannya, lebih sulit bagi perusahaan saat ini untuk mempertahankan USP atau perbedaan atau manfaat produk, seperti yang disarankan oleh model RIF. Ada tiga penjelasan untuk apa yang telah terjadi. 1. Serbuan produk baru membanjiri konsumen, masing-masing dengan klaim yang saling bertentangan dan titik perbedaan terkecil. 2. Pesaing cenderung sangat suka meniru. Teknologi memungkinkan pesaing untuk mengobrak-abrik dan merekonstruksi produk tiruan bahkan sebelum perusahaan memiliki kesempatan untuk membangun perbedaan mereka. 3. Kecepatan teknologi telah memungkinkan perusahaan untuk menemukan kembali diri mereka sendiri secepat dan sesering yang mereka inginkan, sehingga sulit untuk melakukan diferensiasi pada perbedaan produk saja. Intel, misalnya, meningkatkan penyimpanan dan kinerja data setiap tahun, dengan kecepatan yang mencengangkan. Konon, bukan tidak mungkin membedakan berdasarkan produk, hanya saja sulit. Gilet, misalnya, menemukan kembali alat cukur setiap beberapa tahun sekali, dengan pisau cukur 2 bilah, pisau cukur 2 bilah yang dapat disesuaikan, pisau cukur penyerap goncangan, dan kini dengan pisau cukur 3 bilah. Pisau cukur 3 bilah, mungkin tampak seperti produk baru, tetapi sebenarnya ini adalah hasil dari $750 juta dalam penelitian, patent, pengujian, dan kerja keras yang luar biasa. Perhatian Gilet terhadap detail dan diferensiasi menyebar ke akuisisinya. Oral-B, yang diperoleh Gilet, tidak memperkenalkan sikat gigi baru selama 27 tahun. Gilet menugaskan tim yang terdiri dari 150 orang untuk meneliti penghilangan plak secara manual dan membuat produk baru untuk mengatasi temuan mereka, menghasilkan serangkaian peralatan baru. Dengan meningkatkan dan menemukan kembali produk mereka, Gilet telah menjadi model yang sangat baik dalam diferensiasi. Menciptakan dan bertahan pada produk yang benar-benar berbeda adalah kerja keras, tetapi bisa dilakukan. Apa yang bukan diferensiasi? Ada sejumlah cara untuk membedakan produk, banyak diantaranya telah terbukti berhasil, jika dijalankan dengan benar. Sebaliknya, ada beberapa bendera kuning yang harus dihindari gagasan yang terlihat menarik, tetapi jarang membedakan Anda. Kualitas dan orientasi pelanggan Tahun 1990-an menjadi saksi perang kualitas. Anda tidak dapat masuk ke bagian bisnis toko buku lokal Anda tanpa melihat lusinan buku tentang kualitas. Sementara perusahaan berfokus pada program peningkatan kualitas untuk memenuhi permintaan pelanggan mereka, pelanggan justru semakin menuntut dan belum tentu lebih setia pada organisasi yang berpusat pada kualitas. Survei Gallup menemukan, bahwa hanya 28 persen eksekutif yang mencapai hasil yang signifikan dalam profitabilitas atau pangsa pasar dari inisiatif kualitas mereka. Itu tidak berarti perusahaan harus atau dapat mengabaikan upaya peningkatan kualitas mereka. Harapan pelanggan tidak hilang, terlepas dari berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengimbanginya. Memang, lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan, menjadi mantra setiap perusahaan pada 1980-an dan 1990-an. Setiap keluhan adalah hadiah, petunjuk yang Anda butuhkan untuk mempertahankan pelanggan Anda seumur hidup. Apa yang seharusnya dilakukan banyak industri dalam dekade kualitas, adalah menarik garis antara efektivitas operasional dan penentuan posisi strategis. Efektivitas operasional berarti melakukan aktivitas yang sama dengan yang dilakukan pesaing Anda dengan lebih baik, strategi jangka pendek yang umum. Posisioning, bagaimanapun, menentukan bahwa Anda menemukan titik diferensiasi yang unik dan bermakna, dan menggunakannya untuk keunggulan kompetitif. Kreativitas Roser Riff mencerca iklan yang membesar-besarkan dan tidak efektif, seperti rasa terbaik yang pernah ada, sangat mulus, dan lain-lain. Iklan semacam itu telah kehilangan keefektifannya di era komunikasi yang berlebihan. Iklan yang menyentuh emosi dapat terhubung dengan konsumen, membentuk ikatan dengan mereka. Semakin tidak konvensional iklan Anda, semakin sukses Anda membedakan diri dari pesaing. Namun, satu faktor tetap benar. Jika orang mengira Anda memiliki pesan penting, mereka umumnya akan membuka mata dan telinga mereka cukup lama untuk menyerap apa yang Anda katakan. Harga Harga seringkali menjadi musuh diferensiasi. Ketika harga menjadi fokus pesan atau pemasaran perusahaan, Anda mulai menggerogoti keunikan Anda. Jika Anda menjadikan harga sebagai pertimbangan utama untuk memilih Anda daripada pesaing Anda, Anda siap untuk kalah, karena siapapun dapat menurunkan harga. Memotong harga adalah kegilaan. Namun, ada beberapa metode yang dapat Anda terapkan untuk menghindari perang harga. A. Lakukan sesuatu yang istimewa. Pemimpin dapat mendatangi pelanggan terbesarnya dan melakukan sesuatu yang istimewa. Naiki, misalnya, menawarkan rantai toko sepatu atletik Foot Locker The Tun Air, sepatu seharga $130 yang dibuat khusus untuk rantai tersebut. Sejauh ini, sangat bagus, Foot Locker telah memesan 1 juta pasang dan diperkirakan akan menjual senilai $200 juta. B. Membuat beberapa kebingungan. Pemimpin menang ketika pasar bingung tentang penawaran yang bersaing. AT&T melawan program diskon, teman dan keluarga milik MCI dengan kampanye iklan agresif yang mempertanyakan benarkah program MCI benar-benar menghemat uang konsumen? Pasar menjadi bingung dan tetap bertahan dengan AT&T. C. Alihkan argumen. Perkenalkan konsep biaya total sebagai lawan dari biaya awal. Dalam beberapa kategori, biaya yang Anda keluarkan setelah membeli produk, mobil mahal, misalnya, bisa sangat besar. Jika kinerja produk Anda lebih baik, Anda dapat membuat perbandingan biaya untuk biaya kepemilikan versus biaya pembelian. D. Bedakan dengan harga tinggi. Harga tinggi memberi tahu konsumen bahwa produk itu sangat berharga. Intinya, harga yang tinggi menjadi manfaat yang melekat pada produk itu sendiri. Kualitas tinggi harus lebih mahal. Produk dengan harga tinggi menawarkan lebih banyak prestise. Luasnya lini. Orang kewalahan dengan pilihan, menyebabkan kebingungan dan membuat sulit membuat keputusan. Namun, untuk beberapa bisnis, luasnya lini berfungsi sebagai pembeda. Charles Lazarus, pendiri Toys R Us, mencatat ketika orang tua tidak tahu pasti apa yang harus dibeli, mereka pergi ke toko dengan pilihan terbesar. Pilihan terbesar adalah mantra dalam retail, dengan superstore menjadi sukses dengan menggunakan pendekatan semuanya di bawah satu atap dan diskon besar untuk memenuhi ceruk yang berbeda. Tapi, besar bisa jadi terlalu besar, seperti yang pernah dirasakan oleh KOM USA, Sports Authority, dan Party City. Anda harus mengelola pilihan inventaris SKU yang tak ada habisnya. Anda mengasingkan kelompok konsumen inti dengan labirin lorong yang tak berujung. Anda mengasingkan konsumen yang lebih tua dengan tempat parkir yang luas dan ruang lantai yang luas. Anda mengasingkan orang tua dengan anak-anak pemarah yang tidak punya waktu untuk memikirkan tata letak toko Anda. Keluasan lini bukanlah pembeda yang sekuat kepemimpinan atau preferensi atau perbedaan produk. Luasnya lini dapat ditiru dengan mudah oleh pesaing, sehingga Anda hanya memiliki harga sebagai pembeda. Empat langkah diferensiasi Berikut adalah proses empat langkah yang dapat Anda ikuti untuk berhasil membedakan diri Anda dari pesaing. 1. Masuk akal dalam konteks Pesan Anda harus masuk akal dalam konteks kategori. Anda memerlukan gambaran singkat tentang persepsi yang ada di pasar. Dari situ, Anda dapat membedakan kekuatan dan kelemahan perseptual diri Anda dan pesaing Anda seperti yang ada di benak pelanggan sasaran Anda. Cari tahu juga apakah waktunya tepat untuk ide pembeda Anda. Misalnya, gagasan Nordstrom tentang layanan yang lebih baik, dimainkan dengan sempurna di pasar departemen store yang mengurangi orang dan layanannya sebagai cara memangkas biaya. 2. Temukan ide pembeda Kebedaan Anda tidak harus terkait dengan produk. Ada banyak cara untuk membedakan perusahaan Anda. Triknya adalah menemukan perbedaan itu dan menggunakannya untuk memberikan keuntungan bagi pelanggan Anda. Pertimbangkan Hillsdale College, dekat Detroit, salah satu dari ribuan lembaga pasca sekolah menengah di Amerika Serikat. Hillsdale telah membangun strategi diferensiasi dengan tidak menerima bantuan federal untuk hibah dan pinjaman mahasiswa. Slogannya adalah, kami bebas dari pengaruh pemerintah. Argumen sukses yang telah memposisikan Hillsdale sebagai kiblat pemikiran konservatif. 3. Miliki kredensial Untuk membangun argumen logis bagi perbedaan Anda, Anda harus memiliki kredensial untuk mendukung ide pembeda Anda, membuatnya nyata dan dapat dipercaya. Jika Anda memiliki perbedaan produk, Anda harus dapat mendemonstrasikannya, demonstrasi itu, pada gilirannya, menjadi kredensial Anda. Klaim perbedaan tanpa bukti hanyalah klaim kosong. Pontiac White Track harus lebih lebar dari mobil lain. Mengaku sebagai maskapai penerbangan favorit dunia, British Airways harus menerbangkan lebih banyak orang daripada maskapai lain manapun. 4. Komunikasikan perbedaan Anda Jika Anda membangun produk yang berbeda, dunia tidak akan secara otomatis menemukan produk Anda. Anda harus membangun persepsi yang kuat di pasar untuk berhasil. Setiap aspek komunikasi Anda harus mencerminkan perbedaan Anda. Iklan, brosur, situs web, presentasi penjualan, dan sebagainya. Anda tidak dapat mengomunikasikan perbedaan Anda secara berlebihan. Ide pembeda yang nyata bisa menjadi sumber motivasi. Saat Afis berkata, kami hanya nomor dua, kami berusaha lebih keras, karyawan mereka termotivasi untuk melakukan hal itu. Mereka bangga menjadi underdog. Anda harus memberi karyawan sesuatu yang dapat mereka kaitkan dan membiarkan mereka menjalankannya. Munculkan ide yang berbeda dan tantang mereka untuk mewujudkannya. Tapi masih ada lagi, menjadi berbeda tidak berhenti dengan ide sederhana. Anda harus memiliki sumber daya untuk membangun program komunikasi yang solid untuk menyiarkan ide Anda. Memang, sebuah ide tanpa uang tidak ada artinya. Jika Anda tidak memiliki dana untuk mendukung ide Anda, besiaplah untuk memberikan banyak uang untuk mendapatkan dana tersebut. Steve Jobs dan Steve Wozniak memiliki ide bagus, tetapi butuh $91.000 dari Mike Markkula untuk memulai Apple. Untuk investasinya, dia mendapat sepertiga dari perusahaan. 8 Strategi Diferensiasi Yang Berhasil Satu, Menjadi Yang Pertama Masuk ke dalam pikiran dengan ide, produk, atau manfaat baru adalah keuntungan yang sangat besar. Jika Anda berada di sana terlebih dahulu, tindakan peniru apapun oleh pesaing hanya akan memperkuat ide Anda. Studi menunjukkan, bahwa menjadi yang pertama ke pasar memberikan keuntungan pangsa pasar yang signifikan dan substansial dibandingkan pendatang baru. Menjadi yang pertama adalah satu hal, tetap pertama adalah hal lain. Dibutuhkan kerja keras dan energi yang sangat besar untuk tetap berada di puncak dengan produk atau ide baru. Inovasi yang berkelanjutan adalah kuncinya, gilet memelopori pisau cukur dan tetap menjadi yang terdepan, berkat peningkatan produk dan teknologi yang tiada henti. 2. Mempertahankan Kepemilikan Atribut Atribut adalah karakteristik, kehasan atau ciri khas seseorang atau benda, orang atau benda terdiri dari campuran atribut. Setiap pasta gigi, misalnya, berbeda dengan pasta gigi lainnya dalam hal pencegahan gigi berlubang, pencegahan plak, rasa dan atribut lain yang berbeda. Apa yang membuat seseorang atau produk unik dikenal karena salah satu atribut ini? Faktanya, kepemilikan atribut mungkin merupakan cara nomor satu untuk membedakan produk atau layanan. Ada satu peringatan, Anda tidak boleh memiliki atribut atau posisi yang sama dengan yang dimiliki pesaing Anda, Anda harus mencari atribut lain. Banyak perusahaan berusaha untuk meniru seorang pemimpin, padahal jauh lebih baik untuk menemukan atribut yang berlawanan yang akan memungkinkan Anda bermain melawan pemimpin tersebut. Agar paling efektif, atribut harus sederhana dan berorientasi pada manfaat. 3. Jadilah pemimpin Kepemimpinan adalah cara paling ampuh untuk membedakan merek, karena ini adalah cara paling langsung untuk membangun kredensial merek. Kredensial adalah jaminan yang Anda berikan untuk menjamin kinerja merek Anda. Pemimpin yang kuat dapat menguasai kata-kata yang mewakili kategori mereka. Saat Anda memikirkan komputer, mesin fotokopi, atau coklat batangan, kemungkinan yang Anda pikirkan adalah IBM, Xerox, dan Hershey's. Seorang pemimpin yang cerdik akan melangkah lebih jauh untuk memantapkan posisinya. Haynes, misalnya, memiliki kata saus tomat, tetapi juga memiliki kata yang menjelaskan atribut saus tomat yang paling penting, lambat. Memiliki satu kata itu membantu Haynes mempertahankan pangsa pasar 50%. 4. Memiliki sejarah Sejarah memiliki kekuatan untuk membuat produk Anda menonjol. Ini bisa menjadi ide yang membedakan karena tampaknya ada kepentingan psikologis alami untuk memiliki sejarah panjang, yang membuat orang aman dalam pilihan mereka. Warisan juga memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka berurusan dengan pemimpin industri, jika bukan yang terbesar, mereka pasti pemimpin dalam umur panjang. 5. Menghususkan diri dalam pasar Anda Orang menganggap mereka yang berkonsentrasi pada aktivitas atau produk tertentu sebagai ahli dalam aktivitas atau produk itu, memberi mereka lebih banyak pengetahuan dan pengalaman daripada yang kadang-kadang pantas mereka dapatkan. Sebaliknya, generalis jarang dikaitkan dengan keahlian di banyak bidang usaha, terlepas dari seberapa baik dia. Akal sehat menyatakan bahwa satu orang atau perusahaan tidak dapat menjadi ahli dalam segala hal. Di retail, nama terbesar yang bermasalah saat ini adalah departemen store seperti Macy's, Hills, dan Gimbles, semuanya berakhir di pengadilan kebangkrutan. Keberhasilan besar adalah para spesialis. Gap, Victoria's Secret, dan Foot Locker semuanya berhasil dengan berfokus pada satu hal. 6. Menjadi penyedia pilihan Lebih sering daripada tidak, orang membeli apa yang menurut mereka seharusnya mereka miliki. Alasan utama perilaku semacam ini adalah rasa tidak aman. Orang lebih cenderung membeli produk yang menurut orang lain adalah produk yang tepat untuk dibeli. Ini disebut preferensi, dan banyak digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk mereka dari pesaing. Tilenol, misalnya, telah menjadi peredah nyeri nomor satu di Amerika sebagian karena Johnson & Johnson mempromosikan produknya sebagai peredah nyeri yang disukai rumah sakit. Science Diet, makanan anjing dan kucing dengan harga premium, adalah apa yang diberikan dokter hewan kepada hewan peliharaan mereka. Perusahaan menggunakan preferensi orang lain untuk menetapkan keaslian dan memisahkan diri dari persaingan. 7. Buat produk Anda dengan cara khusus Perusahaan menghabiskan jutaan dolar dan ribuan jam kerja untuk mengembangkan, memproduksi, dan menguji produk baru yang inovatif, tapi Departemen Pemasaran tidak menceritakan ini kepada konsumen. Pemasar lebih memilih untuk fokus pada pengalaman gaya hidup yang terkait dengan produk. Masalahnya, banyak produk pesaing dapat memberikan pengalaman gaya hidup yang sama. Berfokus pada desain atau teknologi unik dalam produk, di sisi lain, dapat membantu membedakan produk di pasar. Beri nama elemen desain, dan kemas sebagai bahan ajaib yang membedakan produk dari yang lainnya. Jika Anda memilikinya, pamerkan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berikut, Sony memulai dominasinya di televisi dengan meributkan, Trinitron-nya. Apakah ada yang tahu apa itu? Tidak, tapi kedengarannya mengesankan. Ketika Chris memperkenalkan pasta gigi pencegah rongga fluoride, mereka memastikan semua orang tahu itu mengandung fluoristan, meskipun tidak ada yang tahu apa itu. Namun, itu terdengar mengesankan. 8. Jadilah panas. Saat Anda sedang hot, atau sedang bertumbuh luar biasa, dunia harus tahu bahwa Anda hot. Gunakan pemasaran word of mouth. Meluncurkan produk atau perusahaan sama seperti membawa satelit ke orbit. Dibutuhkan banyak dorongan untuk meluncurkannya, tetapi begitu berada di orbit, semuanya menjadi permainan yang berbeda. Menjadi panas atau mengalami pertumbuhan yang luar biasa dapat meningkatkan produk atau perusahaan Anda. Begitu Anda berada di sana, Anda dapat menemukan hal lain untuk membuat Anda tetap di sana. Pertumbuhan dan pengorbanan dalam diferensiasi. Merek seringkali kehilangan keunikannya karena keinginan untuk menjadi lebih besar. Memang, dorongan untuk berkembang tampaknya hampir seperti tindakan refleks. Pertumbuhan secara negatif memengaruhi diferensiasi dalam dua cara. Satu, perusahaan menjadi terganggu. Daripada menuangkan sumber daya dan mendahului ide pembeda, perusahaan dalam mode pertumbuhan cenderung memfokuskan upaya tersebut untuk mengembangkan bisnis mereka. Ketika mereka melakukan ini, mereka kehilangan peluang untuk meningkatkan pengembangan ceruk mereka, malah mengejar garis pertumbuhan yang lebih luas dan dalam banyak kasus kurang menguntungkan. Dua, perusahaan memperluas lini produknya. Dalam upaya untuk mengejar pertumbuhan tanpa akhir, perusahaan jatuh ke dalam perangkap perluasan lini, mencoba untuk menggantungkan merk mereka dalam sebanyak mungkin kategori terkait atau tidak terkait. McDonald's misalnya, membangun bisnis yang sukses dengan burger keju berkecepatan tinggi yang murah. Ketika perusahaan memutuskan untuk membuka cabang menu pizza, ayam, dan menu anak-anak pertumbuhannya melambat dan cengkeramannya di pasar makanan cepat saji melemah. Perusahaan harus menyadari bahwa mempertahankan fokus pada bisnis dasar mereka lebih masuk akal dalam jangka panjang daripada mempermudah upaya mereka untuk mencari pertumbuhan yang lebih luas. Sebaliknya, melepaskan sesuatu kadang-kadang bisa baik untuk bisnis Anda. Saat Anda mempelajari kategori dalam jangka waktu yang lama, Anda dapat melihat bahwa menambah lebih banyak dapat melemahkan pertumbuhan, bukan membantunya. Philip Morris, misalnya, berupaya mempertahankan pertumbuhan dengan menambah produk merek andalannya, Marlboro. Segera, Marlboro Country dipenuhi dengan light, mediums, menthol, dan ultra light. Penjualan menurun, jadi Philip Morris kembali ke kemasan merah putih yang sudah terbukti benar, sekali lagi berfokus pada merek utama Marlboro. Semakin banyak Anda menambahkan, semakin Anda berisiko merusak ide pembeda dasar Anda. Menjadi berbeda di tempat yang berbeda Membuat merek Anda menjadi merek global adalah proposisi yang rumit, meskipun bukan tidak mungkin. Sebelum memutuskan bahwa satu ide pembeda dapat membawa merek Anda ke seluruh dunia, pertimbangkan hal berikut. 1. Kok entah kenapa menyingkirkan slogannya yang kuat The Real Thing saat masuk ke pasar Rusia, dan merubahnya menjadi Drink the Legend. 2. Atribut dapat berubah saat Anda melewati batas. Di Meksiko, Corona adalah merek beer yang murah dan sederhana. Anda dapat mengambil paket 6 di Meksiko City dengan harga sekitar $2.50. Di Amerika, Corona dapat ditemukan dengan harga $6 hingga $8. 3. Kepemimpinan pasar Anda mungkin tidak bisa diterjemahkan. Nescafe adalah merek kopi terlaris Nestle di dunia, kecuali di India di mana Nestle memperkenalkan kopi Sunrise yang dibuat khusus oleh perusahaan, dibuat dengan cikori untuk memberikan rasa yang familiar, menjual lebih banyak dari Nescafe. 4. Warisan Anda mungkin tidak dihormati. Keloks adalah nama lama yang membanggakan untuk makanan sarapan, tetapi raksasa serial itu tidak disukai di India, di mana makanan panas lebih disukai untuk sarapan. 5. Keistimewaan Anda mungkin kabur. Apa itu lux? Di Indonesia, itu adalah sabun. Di Cina, Taiwan, dan Filipina, itu adalah sampo. Di Jepang, keduanya. Sulit untuk meyakinkan dunia bahwa Anda seorang spesialis ketika kahlian Anda bervariasi menurut geografi. Kesimpulan Manajemen puncak harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi pembeda dihasilkan, dikomunikasikan, dan dipelihara. Mereka tidak dapat menyerahkan tugas tersebut kepada orang-orang pemasaran. CEO terbaik menjalankan strategi mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri yang spesifik. Herb keleher dari Southwest Airlines membantu menjaga kesuksesan perusahaannya dengan terlibat secara dekat dalam semua aspek bisnis. Jack Welk dari GE tidak bisa menghadiri setiap rapat dan terlibat dalam strategi. Sebaliknya, dia memercayai para pemimpin unit bisnis teratasnya untuk mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Peter Drucker mendefinisikan kepemimpinan sebagai berpikir melalui misi organisasi, mendefinisikannya, dan membangunnya dengan jelas dan terlihat. Saat ini, dasar kepemimpinan adalah memikirkan perbedaan organisasi, mendefinisikannya, dan membangunnya dengan jelas dan terlihat. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses! Terima kasih telah menonton!